Tak hanya fokus di satu bidang saja, sederet artis ini membuat karya dalam berbagai tulisannya yang dapat dinikmati banyak orang. Menceritakan kisah hidupnya, menuliskan kisah fiksi, dan merangkai kata-kata dalam sebuah puisi. Siapa saja mereka, yuk simak selengkapnya di Female Update kali ini. Yang pertama ada Ayudhya Mingselamat. Ayudhya merupakan artis yang hobi menulis buku. Lewat tulisannya, ia telah membuat beberapa buku. Buku yang diberi judul Teman Tapi Menikah, Sukses di Pasaran. Buku ini bercerita tentang ungkapan kisah nyata Ayudhya Mingselamat dan suaminya di top percussion yang berteman sejak SMP sampai akhirnya hubungan keduanya berakhir manis di pelaninan. Yang kedua ada Natasha Rizky. Natasha Rizky, mantan istri desa ini baru saja meluncurkan buku puisi terbarunya yang berjudul Kamu Tidak Istimewa. Dalam buku ini, Natasha mengambil kiasan tentang bagaimana kita bukan satu-satunya makhluk Allah yang diuji. Selanjutnya ada Maudie Ayunda. Maudie Ayunda dikenal sebagai salah satu artis yang berwawasan luas karena hobinya membaca buku. Pada usia 24 tahun, ia juga menulis buku. Salah satu karyanya adalah Dear Tomorrow. Buku tersebut bercerita tentang pemikiran dan pengalamannya terkait cinta, impian, hingga masa depannya telat. Yang terakhir ada Prilly Latukonsina. Prilly Latukonsina tak hanya berprofesi sebagai artis, ia juga membuka bisnis di bidang kuliner dan masih menyempatkan waktu untuk menulis buku. Perempuan penuh prestasi ini sempat menulis buku berjudul Fata Morgana pada 2018 lalu. Buku ini bercerita tentang percintaan remaja. Itu dia beberapa artis yang hobi menulis buku hingga sudah merilisnya. Sahabat pemela, apakah sudah ada yang pernah membacanya? Sampai jumpa di video selanjutnya.